Rekomendasi apa sih burung yang cocok bagi pemula untuk mudah dan jinak cepat itu ya menurutku Falk Karena Falk tuh rentan stresnya kecil, jinaknya cepat, terus bersabar, tapi ya itu Di setiap kelebihan pasti ada kekurangan, ya kayak gitu Makanya Halo semuanya, nah balik lagi di channel Den Indrawan guys Kita udah lama gak buat konten nih guys, sudah beberapa hari Dan di video kali ini kita akan membahas tentang Nih, sudah banyak teman-teman, kemarin kan aku lagi Apa nih, lagi menanyakan sesuatu di postingan Youtube Mungkin teman-teman ada yang lihat atau ada yang enggak nih Ada di sini, ada kelihatan gak? Nah, di situ Kemarin aku menanyakan Udah lama gak Q&A kan Dan ya mungkin ada yang ditanyakan seputar hewan atau seputar burungnya di rumah Nah, ini ada masih dikit sih pertanyaannya Ya mungkin nanti aku akan kasih pertanyaan yang lain lagi mungkin di Instagram kayaknya Atau di Facebook teman-teman yang bertanya Oke, sebelum dilanjut videonya Pertanyaan apa saja? Mungkin pertanyaan ini yang teman-teman juga permasalahkan di rumah gitu kan Ya, jadi teman-teman bisa mendapatkan jawabannya di video ini guys Sebelum dilanjut videonya Yang belum klik subscribe di bawah Klik like-nya Yo, monggo langsung di like Dan di klik subscribe-nya Dan di share videonya Oke Karena subscribe itu gratis guys Tinggal klik Nah, ini yang pertama ada pertanyaan dari Miftahul Fakih Agar burung lovebird gak takutan atau kagetan gimana ya caranya Hmm, ini pertanyaan bagus juga Nah, gini guys Burung lovebird atau burung parkit atau burung betet atau burung san konor atau burung apapun Dan ya hewan apapun lah intinya Sebenarnya bisa gak takutan atau kagetan itu dengan cara ya Teman-teman ini riwayatnya dari mana dulu nih Burungnya itu dari rawatan bayi atau dari burung yang sudah besar gitu Dizinakin bagaimana? Ini Miftahul Fakih gak menjelaskan burungnya itu riwayatnya seperti apa Karena kadang kan ada yang burung rawatan dari bayi Juga ada burung yang rawatan dari sudah dewasa Sudah besar itu pun dia kagetan atau takut-takut itu banyak banget Nah, pertama aku menjawab burung yang dari bayi Ya, gini guys Burung yang, burung lovebird ya ini spesifiknya Karena dia tanya burung lovebird ini bisa diterapkan ke semua burung sih sebenarnya Berdasarkan pengalaman yang pernah aku keep atau pernah aku pelajari Bagaimana cara mengatasi burung lovebird gak takutan atau kagetan itu gimana Dari bayi sampai besar sampai mungkin usia ya 3 bulan 4 bulan Itu kalau bisa terus diajak main guys Terus diajak main, terus diajak untuk berinteraksi Dipegang-pegang dan jangan sampai burung itu dilupakan Contohnya ketika kita masuk rumah atau ketika kita berada di dekat kandang Itu usahakan teman-teman harus menyapa burung tersebut Harus teman-teman ngajak burung tersebut interaksi Ngajak untuk berbicara Ngajak disiul-siul mungkin Atau dikeluarkan dari kandang Disuapin di luar kandang itu lebih bagus Nah, itu teman-teman Caranya mengatasi burung yang takut-takut atau kagetan Itu biasanya yang takut-takutan itu Burung yang gak diperhatikan, dilepas atau dibiarkan begitu saja Biasanya kayak gitu Nah, untuk burung yang sudah dewasa Ketika burung tersebut kagetan itu gimana? Nah, kalau burung sudah dewasa Itu teman-teman juga harus dijinakin dulu Nah, ini penting sih bagi teman-teman di rumah Untuk burung lovebird yang dewasa teman-teman Itu kalau bisa diterna aja guys Diterna menjadi burung ternakan Biar dia berproduksi lebih banyak lagi Dan akhirnya bisa digunakan untuk ladang mantapan carian Atau bisa dijual kembali Itu, kalau burung lovebird yang besar dijinakin Itu bisa-bisa aja Cuman, gimana ya Burung ini tuh Kalau gak dari bayi Itu kayak persahabatan dengan manusia itu kurang Karena kalau burung lovebird itu cepat banget kita merawatnya Gak kerasa Burung itu dari bayi Gak kerasa kita rawat Burung itu sudah besar aja gitu Sudah, ya sudah mandiri intinya Dan burung itu waktunya kawin Nah, seperti itu Jadi kalau burung lovebird itu sebenarnya Sangat cepat prosesnya Kalau sudah dewasa Bagaimana cara ngatasi kagetannya Ya, teman-teman Djinakin dulu Djinakin Disuap dari luar kandang Jangan dikasih makan di dalamnya Dipuasakan dulu Jadi pelan-pelan teman-teman Ketika mau mendekati dia Interaksi sama dia Dikasih pakan Sedikit-sedikit Terus disuapin Terus ya sama Diajak bercengkrama Berinteraksi Dan burung tersebut Usahakan letak di keramaian guys Jadi gak asing dari orang Makanya burung yang kebanyakan Ditaruh di dalam ruangan yang sepi Itu ketika ada orang yang masuk Atau ketika ada sesuatu yang bergerak Kucing contohnya Atau tikus Itu burungnya langsung gelapakan Dan bisa merusak bulunya Dan yoi rusak Kasian Nanti stres Nah, seperti itu guys Oke Ini yang kedua Dari Wan Fatir Nah, Wan Fatir Apakah semua burung Falk kejutan Gun Oke Dulu teman-teman Sudah mungkin Yang subscriber lama kali ya Yang sudah mengikuti aku dari dulu Aku pernah keep burung Falk Itu Dapat Dapat julukan Bukan julukan sih Dapat Kan dulu Falku Si Nemu Itu kan mata merah Dan si Nemu itu Pertama kali Pertananya Peternaknya Mas Rian itu Membreeding itu Dan berhasil Ada anakan burung Falk Dan itu pertama kalinya Langsung aku keep Dan aku freeflykan Dan itu Sangat cepat sekali Prosesnya guys Nggak sampai sebulan Burung udah freefly Nah Burung Falku Dulu Nemu itu Jenis Lutino Dan Lutino ini Mata merah Dulu Kebanyakan orang-orang bilang Burung yang Mata merah itu Nggak bisa freefly Terus Kalau freefly nabrak Terus Kalau freefly itu Gelapakan Terus Kalau freefly itu jelek Kalau freefly itu Kalau ada matahari Dia itu susah untuk Lending ketuanya Dan nggak tahu Kemana arah jalan pulang Nah Banyak sekali orang yang Mengejudge seperti itu Pada kenyataannya Burungnya nggak Seperti itu guys Ya lancar Freefly seperti biasanya Bahkan burungnya Sering juga Hilang Dan nyangkut di atas Kabel listrik Dan pulang Burung Falku Nemu itu Dulu sering hilang guys Hilang 30 menit Sejam Habis itu dia putar lagi di atas Tunggu dipanggil Dan dia kembali lagi Seperti itu Pernah seperti itu juga Nah Berhubungan dengan Pertanyaan Wan Fader ini Apakah semua Burung Falk kejutan Aku jawabnya Iya Nah Kenapa ya Ini ada salah satu pengalaman Yang Bisa aku share Kepada teman-teman semua ini Hati-hati Dan jangan pernah dilakukan Mungkin teman-teman bisa Mengantisipasinya Dan aku ngomong kayak gini Burung Falku itu Dah freefly Profesional Dah jago guys Dia memang urban Oke Lapangan oke Hutan oke Pokoknya Ditepas semua Semua halang rintang Enggak apa Sama dia Ada salah satu waktu Aku lagi mandi Dia Disemprot-semprot Biasa Ya kan namanya Burung freefly Terus ini Jinak dan segala macem Disemprot Habis disemprot Dimandikan Terus aku itu Mau keluarkan dari kandang Guys Dikeluarkan Aku tangkeng Di tangan gini Mau aku semprot Pertama sih Dia nyaman Senang gitu kan Dengan dia Dimandikan Itu kondisi Basah Kuyuk Ketika ada motor lewat Bework Kabur guys Dan dia langsung Freefly Muter-muter Setelah 45 menit Hilang Gak tau aku kemana Nah Karena burung ini Aku khawatirin Dia lagi basah Basah kuyuk Dia nanti takutnya Jatuh ke bawah Di sergap kucing Habis guys Nah Burung park Itu walau dari Bayi Walau dari Besar Dijinakin Tetap temen-temen harus Waspada dan hati-hati Burungnya itu Bener-bener Kagetan guys Gelap Apakan dulu Lampunya guys Nah Yang kan terang Nah Burung park itu Kagetan temen-temen Jadi Temen-temen itu harus Hati-hati Kalau Keep burung park itu Dijaga betul-betul Dikondisikan Supaya burung itu Gak 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 dikeluarkan Di kandang Dari kandang Itu ke dalam keadaan Tidak freefly Artinya Kalau temen-temen niat Mau ngajak main burung itu Untuk freefly Ya weh Enggak masalah Dikeluarkan langsung Freefly Tapi Jangan dikeluarkan Burung itu Untuk diajak main Di leselus Kalau dalam keadaan outdoor Di luar rumah Bahaya Karena burung FF sekalipun Sejago apapun dia Kalau udah kaget Kabur Ilang guys Takutnya seperti itu Banyak sekali temen-temen Yang Mengalami masalah ini Jadi Jangan sampai Apa yuk Jangan sampai Bahaya Hal itu Jangan sampai terjadi Terus ada satu lagi Yang Berbahaya banget Ketika burung Turun 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 Dimakan kucing Dimakan kucing Dimakan kucing Untung digigit Gitu aja Nah Digigit gitu aja Dan akhirnya aku Terpantau juga sama aku Dan terpegang Dan akhirnya Aku bawa lagi pulang Ternyata ada Bakas luka Di lehernya Alhamdulillah Burung Falk Yang kita pelihara Dari bayi Itu Minim Sekali Akan stres Jadi Sangat Apa yuk Makanya banyak Temen-temen yang Menanyakan sesuatu Kepadaku Bagaimana sih Rekomendasi apa sih Burung yang Cocok bagi pemula Untuk mudah Dan jina Cepat Itu ya menurutku Falk Karena Falk tuh Rentan stresnya kecil Jinanya cepat Terus bersabar Tapi ya itu Di setiap Kelebihan Pasti ada Kekurangan Rek Ya kayak gitu Makanya Burung Falk tuh Bahaya juga Kalau lagi Temen-temen Dimainkan Deodor Kagetan Pokoknya Itulah Intinya Jangan sampai Dimainkan Di luar rumah Nanti kagetan Kalau Dimainkan Di luar rumah Waktunya Freefly Ya sekalian Bawa ke lapangan Dikeluarkan Di sawah Di lapangan Bers Langsung Freefly Nah masalah Tapi jangan Ragu-ragu Dikeluarkan Dikeluarkan Ditangkeng Di tangan Nggak ya Di Lus-lus Nggak ya Jangan Ragu-ragu Kalau Ragu-ragu Nanti Kalau Kaget Kabur Guys Bahaya Terkadang Burung Falk Yang sudah Freefly Contohnya Sudah Berputar-putar Empat Kali Lima Kali Ke tangan Atau Kepunda Ketika Dia kaget Aku pernah Mengalaminya Kaget Ketika Kaget Ada Tepukan Tangan Dia kaget Dari sini Padahal Disini Sudah Sekitar 15 Menitan Sudah Ya udah Nyaman Sudah Selesai Dia Freefly Burung Falk Kan Gitu Dia Mau Kabur Setelah Kabur Capek Istirahat Pulang Dia Ya sudah Disini Aja Dia kaget Kabur Melewati Batas Ruku Waktu Aku Freefly Dekat Ruku Ruku Gak Kelihatan Entah Kemana Arah Tapi Untungnya Memang Burung Falk Pandai Dengan Fluid Sejauh Itu Dia Di Belakang Ruku Gak Kelihatan Dia Dimana Dimana Ada Fluid Berbunyi Dia Langsung Balik Nah Makanya Itu Sangat Berguna Banget Fluid Itu Dilatihkan Kepada Burung Biar Keadaan Kondisi Seperti Itu Nah Mungkin Di next Video Akan Aku Bahas Apa Gunanya Fluid Untuk Melatih Burung Perlu Enggak Nah Makanya Jangan Lupa Teman Teman Klik Like Dan Semoga Video Ini Bermanfaat Jadi Jangan Ceroboh Dan Jangan Membuat Kekonyolan Karena Kecorobohan tersebut Bisa membuat Burung Teman Teman Lepas Escape Dan Akhirnya Nangis Nantinya Oke Kayak Gitu Aja Karena Pengalamanku Sudah Banyak Sekali Seperti Itu Teman Teman Jangan Sampai Mengalaminya Cukup Aku Dan Aku Bisa Share Kepada Teman Semua Oke Kesalahan Seperti Apa Langsung Tulis Kolom Komentar Di Bawah Ketika Teman Ingin Menanyakan Sesuatu Yang Lainnya Mungkin Bisa Dibahas Di Next Video Sampai Berjumpa Dan Bye Bye